Muswil keempat BM Pan Jambi berjalan singkat, setelah forum pleno menetapkan Geni Waseso terpilih aklamasi. Meski sebelumnya sempat diprediksi akan bertarung dengan MZN, Ketua DPD BM Pan Muaru Jambi, dan Ketua BM Pan Batanghari. Namun hingga sidang pleno menutup pendaftaran bakal calon, hanya Geni yang mengembalikan berkas formulir. Sementara dua calon lain tidak menyerahkan formulir ke meja pimpinan sidang. Ketua DPW BM Pan Jambi terpilih Geni Waseso Segoro mengatakan, terpilihnya sebagai Ketua DPW BM Pan Jambi secara aklamasi tidak terlepas dari tingginya dorongan dari peserta sidang. Tentu dirinya mengucapkan terima kasih. Geni berjanji akan membawa BM Pan Jambi lebih baik lima tahun ke depan. Dilanjutkan Geni, program enam bulan ke depan melakukan musdah BM Pan keliling di sebelah kabupaten, dan membesarkan BM Pan dengan merekrut kadar sebanyak-banyaknya. Yang kita lakukan musdah keliling, kalau bisa dalam waktu enam bulan, musdah sudah tercapai semua sebelas kabupaten kota, dan pengkaderan BM Pan, dan kita besarkan BM Pan dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah dan nanti. Ketua DPW Pan Provinsi Jambi Zumizola dalam sambutannya berharap, Ketua terpilih berkomitmen memperkuat BM Pan Jambi dan menjalankan program merekrut seribu kadar, dan membantu memenangkan pemilihan legislatif 2019. Kita ingin menjadikan BM Pan ini punya peran yang sangat penting untuk Pan, dalam khususnya dalam kader, kader yang genasi mudanya. Sementara itu, Ketua DPP BM Pan, Ahmad Yohan, meminta Ketua terpilih mampu melanjutkan ke pemimpinan BM Pan lebih baik, menata rapi organisasi sampai ke tingkat paling bawah, dan merekrut sebanyak mungkin pemilih pemula. Saudara Gu Geni bisa melanjutkan pemimpinan di BM Pan ini dengan lebih baik, bisa menata organisasinya sampai ke tingkat yang bawah, bisa merekrut sebanyak mungkin pemilih pemula atau kader muda, kemudian secara maksimal membantukan dalam pemenangan pemulihan. Amir Sobirin, Cek TV, melaporkan.